It's just a spark, but it's enough to keep me going And when it's dark, I'll know one's around It keeps growing Halo guys, gue Daniel Stio, dan balik lagi di Ceritain Aja Dan kali ini disini gue kedatangan tamu yang sangat spesial Gak terlalu spesial sih, karena gue tiap hari ketemu sama dia Dan dia adalah, perkenalkan diri dong Halo, perkenalkan nama gue Rika Raisa Gue disini sebagai bintang tamu dandy Temen gue sendiri Salah satu temen gue sendiri Jadi gue tiap hari main sama dia Dan boleh diceritain dong, profesi lo sekarang tuh apa sih? Profesi gue sekarang gue vokalis di band Vila Sebelah Dan gue juga seorang mahasiswi Gue sibuknya sekarang pastinya project-project lagu Terus juga project-project lain di luar permusikan juga ada Terus juga tentunya ngerjain tugas-tugas gue sebagai mahasiswi Background Erika ini adalah seorang vokalis Vila Sebelah Dan salah satu temen-temen itu juga temen-temen gue sendiri Gue kenal sama semua personil-personilnya Dan dia juga adalah mahasiswi Dan boleh diceritain dong, kita tuh pertama kali ketemu tuh gimana sih ya? Kita pertama kali ketemu, kalau pertama kalinya banget di... Ini gak sih SMA gue? Apa SMA gue? Itu akward banget sih Itu di SMA lu? Itu SMA gue Tapi kita gak ngobrol banget Pokoknya dia kayaknya lomba gak sih lo? Lomba Dulu masih jadi anak festivalan gitu Jadi ngeband-ngeband kesana kesini Terus abis itu ketemu Karena dia seband sama kakak kelas gue juga Terus abis itu gue ngurusin Karena gue panitia bendahara gue di acara itu Jadinya gue cukup terjun juga ke beberapa pesertanya Karena gue juga waktu itu ex school music Jadi gue lumayan ngurusin band-band yang dateng gitu Iya jadi dulu emang dia salah satu panitia Dan gue mendaftarkan diri sama band gue untuk ikut lomba Jadi pertama kali ketemu tuh akward banget Dan ngobrolnya juga seadanya ya dulu ya Orang gak kenal banget terus udah bercanda gak apa Kayak serius Dia nada basa-basi sih jadi panitia tuh Nada penjilat juga dulu Baik kan dia atas nama kap gue Harus Bentar-bentar panitia padahal gue tau banget nih fake banget Betul Fake Erika Lo pernah denger masalah cancel culture gak sih? Pernah sering Lagi happening Yang gue tau sih cancel culture tuh kayaknya tuh Tentang ini gak sih Misalnya orang buat masalah nih Buat isu apa gitu Terus ketahuan Terus ada satu atau beberapa pihak yang ngebocorin Terus akhirnya orang-orang kayak ngeboykot dia gitu Kayak ramai-ramai bilang Kayaknya lo enggak deh cancel, you're canceled gitu-gitu kan Tapi gue gak tau sih definisi pastinya apa Kalau menurut lu gimana? Ya emang kayak gitu sih Maksudnya sesuatu yang terjadi di masa lampau Yang emang itu perilaku menyinggung seseorang atau Sarah Tapi ya terungkap di jaman sekarang ketika dia jadi sesuai sekarang Misalkan contoh ya public figure kan yang sering paling sering ini ya Kena cancel culture Banyak contohnya dan Sebenernya apa sih buat mereka Mas gue kayak mungkin pada jaman dulu mereka emang udah hilaf ya Dan jaman sekarang mungkin dia juga kayak udah ngerasa Yaudah lah gue udah jadi orang lagi baik sekarang Dan gak ngelakuin hal yang dulu apesnya Yang jaman dulu jadi terungkap Jadi dia yang sosok dia yang sekarang baik nih jadinya ketahuan Jadi kayak orang-orang jadi kayak mengungkit-ngungkit masa lalunya Betul Ya gue agak setuju dan kurang setuju juga Mungkin emang ada beberapa kasus yang emang menurut gue kurang Kurang bisa diterima Jadi mungkin sanksi sosial kali ya Iya bener Cuman emang gak bisa dipukul rata Karena ada beberapa kasus yang bener kata lo tadi Kayak masa kejadian dulu Terus diungkit sekarang Terus segala kebaikan dia Segala usaha dia Sampai di titik sekarang Itu hancur cuman karena kasus yang dulu Yang padahal tuh kita semua pasti pernah Buat kesalahan gak sih Terus Tapi again gue gak nyebut siapapun Jadi pasti beda-beda ya tiap kasus aturannya Karena kita gak ada standarnya juga ya Yang berhak di cancel Yang tidak berhak di cancel Itu kita gak ada standarnya sendiri sih Gimana sih lo liat dampak dari cancel culture? Maksudnya kayaknya dampak yang terjadi gitu loh Menurut gue Dampaknya lebih Ini sih Terlalu Terlalu di besar-besarkan Cancelled culture Kayak orang-orang tuh Misal ada satu kasus Satu kesalahan Menurut gue Kalau emang kasus itu beneran terjadi Ya selesaikan Di bagian kasus itu Kalau emang lo mau bahas Ya bahas kasusnya Misal tadi kata lo Mungkin pelecehan Atau isu Sarah Ya lo bahas poin-poin penting di isu Sarah Kenapa ini tuh gak boleh dilakuin Kenapa ini tuh Kasus kayak gini tuh harus di Istilahnya diadili lah Entah secara hukum Secara pokoknya tergantung Si pihak-pihak ini Tapi yang kita liat kan Canceled culture tuh Dampaknya ke orang itu Dan karya-karya mereka Iya gak sih Kayak misalnya Boykot ini Boykot si A Terus si A Jangan ya dengerin lagu si A Lo semua tuh gak boleh dengerin Terus kalau ada satu orang Ngepost misalnya di snapgram Dengerin lagu no playing Apalah gitu Lagu ini Pasti langsung di Oh lo ngedukung dia Gitu Ngerti gak sih lo Padahal menurut gue kayak Gue ngerti kalau lo mau ngasih Sanksi sosial Tapi Jangan menghalangi orang lain Untuk menikmati karyanya Yang gue yakin tuh Mereka juga Effort loh Iya Dan gue yakin Ya kesalahan Siapa sih yang gak pernah Siapa yang gak pernah berkesalahan Gue setuju sama gitu Betul Dan menurut lo nih Impact positif atau negatif Bagi Mengingat lo juga kan Apa Bekerja di dunia industri ya Menurut lo tuh kayak Impactnya tuh gimana sih Positif sama negatif ya Oke Kalau positifnya mungkin Mengingatkan Mengingatkan Emang sebenernya sih Lebih ini ya Kalau misalnya positifnya Menurut gue Jadi emang teguran aja Dari Allah Dari Tuhan Dari Tuhan Dari teguran aja Maksudnya emang Oke nih lo dari berada setinggi ini Maksudnya kayak Emang sebenernya tuh Eh setiw Benernya tuh Emang Lo tuh Emang Harus diberi ujian Karena sesuatu yang Zaman dulu tuh Emang gak bisa dimaafkan Menurut gue Menarik nih Menarik Karena menurut gue juga Kasus Boleh gak sih nyebut nama Boleh Boleh Ntar disensor ya kalau gak boleh Jadi ada Tapi orang luar sih David Dobrik Gue tuh penonton dia banget Dia youtuber Youtuber besar Dia tuh terkenal dengan Channelnya yang suka Main hura-hura Hura-hura Jadi tuh kayak Temen-temennya mungkin Mabuk-mabukan Tapi dianya sober Dianya cuman ngevideoin Gitu-gitu Keseru lah Pertemanannya mereka Tapi ada satu kasus Dimana Salah satu Disebutnya David Squad Kalau gak salah Vlog Squad namanya Namanya Dom Dia tuh ternyata Ngelecehin Satu orang perempuan Dan itu tuh Sebenernya masuk vlog Oh iya Jadi Kejadian di malam itu Masuk vlog Cuman ya pas lagi Ngelecehin Gak di videoin Cuman di malam itu Ada di videoin Dan itu menjadi kasus Yang besar sekarang Dan dia kena Cancelled culture Belum lama sih 2021 Seinget gue ya Masih baru-baru ini Yang dipermasalahkan Menurut gue adalah Karena dia tidak Meminta maaf Atas perbuatannya itu Dan dia Istilahnya Hidup Kan victim ini Pasti ada trauma Terus juga ada Apa ya Rasa Jadi takut Insecure Kemana-mana tuh Kayak jadi gak tenang Atau mungkin Dianggep sama temen-temennya Lo boong Apa gimana kan Kan kasihan ya Dan sedangkan Si apa namanya Tersangkanya ini Dia bisa Oh gue udah bukan Orang yang dulu kok Gue sekarang udah berubah Kayak gitu Tapi menurut gue itu juga Agak unfair Karena Mungkin lo sudah berubah Tapi lo tidak merubah Faktanya Dia tuh trauma Jadi lo tetap harus Nyelesaikan kasus yang lama Menurut gue itu Tetap bener sih Lo harus minta maaf Lo harus nyelesaikan Sesuai hukum yang berlaku Menurut gue gitu Menurut lo nih Orang-orang tuh ikut-ikutan aja nih Masa kayak Ikut-ikutan untuk kayak Nge-cancel culture ini Atau beneran gak suka Masa kayak Dia tuh emang Karena lagi vibe-nya nih Hype-nya dia Emang ada public figure yang Emang lagi di-cancel Terus dia ada orang nih Contohnya Kayak gue lah Gue ikut-ikutan Wah lagi seru nih di twitter nih Lagi rame nih Misalkan kayak si Adit Adit gue Lagi kayak Adit Blah-blah-blah Oh gue ikutan nih Gue ikutan ngejelak-jelakin dia Atau beneran gak suka Maksudnya Kebanyakan orang kayak gimana sih Kalau gue liatnya sih Jujur Watak Indonesia ya Ikut-ikutan Kan iya gak sih Maksudnya Kita semua tuh pasti Satu Gak mau ketinggalan berita Terus Kalau misalnya Karena Kenapa gue bisa bilang ikut-ikutan Pasti ada aja pihak yang beneran ngulik ya Beneran ngulik kasusnya Tapi ada juga yang kayak Ini apa nih Viral Terus cuman baca satu thread Terus kayak langsung Wah ini gak banget nih Tersangka nih Ini langsung kayak ikut jendir Tanpa ngulik Nah Yang gue liat dari watak-watak Gak semua orang Cuman netizen yang ada di Kayak di twitter gitu-gitu Mungkin ini ya Agak males Ini Research Kita bukannya Maksudnya bukan menjelek-jelekan ya Ya enggak Gak jelek-jelekin Karena gue yakin Gue juga pernah kayak Pernah di posisi kita Semua pasti pernah di posisi itu gak sih Ya sebatas kayak misalnya ada anime nih Misalnya ada anime nih Misalnya Itachi mati gitu kan Gue gak suka nih Gue gak suka nih Gak jelek-jelek Itachi nih Jadi kayak Wah itu gue gak bisa tuh Itu gue tanpa Baca thread Dua threadnya dua kali Gue bisa langsung ikut-ikutan Kan yang bisa dilihat juga Kultur pertemanan gak sih Kayak misalnya nih Geng nih Satu geng Satu si Dandy gak suka sama Dandy gak suka sama Adit Terus gue temu deket Dandy Dandy cerita Gue gak suka banget deh sama Adit Adit tuh gini deh Adit tuh kalo ngorok Berisik banget Gue pun bisa jadi kayak benci Karena gue gak ngalamin coy Gue gak Gue gak ngalamin gue keganggu Segala macem Tapi gue bisa kayak Gue gak suka nih sama Adit Adit cancel sih loh Kayak gitu Gara-gara cuma dengan satu cerita Yang dari emang Omongan doang Tanpa lo research Adit tuh sebenernya kayak gimana Jadi culture itu sih Kita sekarang bahas topik yang lumayan panas Di apa Maksud gue kayak deket-deketnya lagi panas ya Gak lama ini Sempet denger gak sih kasus inisial ya GH Kemarin Ya Gandhi Hensio Gandhi Hensio Menurut lo gimana sih Sama masalah si Gandhi itu GH Jujur aja gue takut ya Berpendapat akan hal ini Karena kayaknya sana sini bacok nih Kayak kita kayak Ah sama ini Kita dituntut untuk Mempunyai jawaban yang sama Seperti mereka Tenang pulang dari sini Kita udah menyediakan polisi banyak Ya ya Menjagain gue Terus abis itu Gue ngeliat Kayak Kalau kita punya pendapat Kan katanya free speech ya Iya free speech Tapi gue gak yakin Orang Indonesia terima Sama sistem free speech Gue juga yakin Tapi coba untuk mengeluarkan aja Pendapat kan Masing-masing Butuh kebebasan yang berekspresi dong Oke Kalau menurut gue Satu Gue Pasti berdiri Dengan siapapun korban Sexual assault Itu udah pasti Siapapun Gue tidak menunjuk Spesifiknya Gue akan Mencoba skot tenaga juga Sekemampuannya gue Untuk membela Si korban Entah untuk menyorakan Entah untuk Bahkan ke temen-temen Diskusi Menurut lo gimana Gimana Menurut gue itu juga udah cukup Kita istilahnya Punya attention Pada kasus itu Iya gak sih Kita kan juga Bahas ini gak sih Kita kan berusaha Brainstorming lah Kayak Ini kira-kira gimana ya Pendapat Opini kita Dan Bahkan di geng kita aja Asik geng kita Tapi kayak di permainan ini Kita pun Punya pendapat beda-beda Iya Tentang kasus ini Sejujurnya iya Sejujurnya iya Betul Cuman Gue belum Kenapa gue belum berani Ngasih pendapat yang Saklek banget Karena menurut gue Informasinya kurang Belum Belum Gue belum tahu Siapa yang Beneran Diapain Ngerti gak Tapi memang bener Menurut gue Ketika ada kasus Seperti ini Ada pentingnya Kita tuh Mendengarkan korban dulu Itu penting Besides itu benar Ataupun salah ya Besides itu benar Ataupun salah Penting buat dengerin korban Karena Gue yakin Susah juga Untuk siapapun Menceritakan hal-hal Kelamnya Ke media sosial Tapi itu jadi kontra juga kan Maksudnya kayak Ya terus kenapa lo cerita Ke media sosial Kenapa lo gak Apa ya Aduin aja Kerana hukum Kan pasti ada yang kayak gitu ya Ya intinya kita mendoakan Yang terbaik buat Keduanya lah ya Mas gua kayak Semoga cepet kelar Dan korban juga udah Bisa Apa ya Kalau misalnya itu sebenarnya terjadi Bisa mengikhlaskan Dan emang Mungkin susah untuk mengikhlaskan ya Maksudnya Buat mengikhlaskan emang susah Cuman emang Ya semoga Menemukan titik temunya Bersama Gimana caranya Solusi kali ya Sementara walaupun Again trauma itu Pasti susah banget Diupain Dan gue ya Gue sebenernya Nog komen buat Dukung siapa-siapa Jujur ya Emang gue nog komen buat Dukung siapa-siapa Karena gue gak terlalu Tertarik buat Baca yang kayak Ya kasus-kasus yang Lu belum tau lah ya Bener apa gak Gue tuh orang gimana ya Kalau misalkan Ikut-ikutan gitu Gue tergantung Kalau gue lebih suka Kayak Itachi nih Emang anaknya Naruto Kalau misalkan kayak Naruto gitu Gue masih Oh ini gak bisa gini Kalau yang debatin ya Cuma kayak Kalau misalkan Menurut gue Ini lulusan dia Ya udah deh Gue bisa nerapin di hidup gue Dan mungkin juga bisa Diterapin di hidup gue Kita sebisa mungkin Menjaga diri kita Buat gak melakukan hal-hal yang Bisa menjatuhkan kita Di masa depan nanti Ya Buat permasalahan tadi Cancel culture Bisa langsung tulis di komen bawah Bebas berekspresi Tulis apapun Oke guys Kurang lebih Topik membahas Yang tadi kita udah bahas Tentang cancel culture Sudah Ya Bisa didengar sendiri Dan Kita lanjut aja ke game sekarang Bersama Erika Sipatu Gela Oke gue punya game senyer Buat lo Pokoknya lo ready gak ready Pokoknya lo harus jawab cepat Oh jawab cepat nih Game senyer jawab cepat Oh my god seru banget Bener-bener cepat ya Iya ya Pokoknya cepat banget Ngerap gitu Enggak sih Oke pertanyaan pertama Gunung atau pantai? Gunung Pantai juga suka lagi Susah nih Ya udah gunung deh Padahal gue baru satu gunung gitu loh Cuman karena besok mau naik gunung Betul Oke kedua Manggung atau kuliah? Manggung Woh Kuliah juga kok ma Temen Lu bilangin mama Cuk Iya gapapa Manggung juga Manggung dulu deh Satu dong Manggung berarti ya Manggung Oke Pacar atau temen? Temen Oke Yaki atau Hilmi? Woh Jadi inilah personil bilang sebelah Jawab cepat dong Yaki Karena Gue apa Apa ya Apa nih? Apa? Karena Yaki ini Apa Cukup banyak membuat lagu ya dia Semua orang sih Semua Oh Hilmi enggak? Dia juga Tapi mungkin penulisan lirik itu tuh main idea semuanya Itu tuh dari Yaki Jadi kayak Oke Ngerti enggak sih? Jadi lu memilih Yaki karena sesuatu itu? Karena itu Iya Karena vila sebelah tanpa Yaki menurut gue yang enggak jadi vila sebelah Kalau vila sebelah tanpa Yami berarti Juga kabel semua Atau lu mungkin sama Yaki punya Oh Konspirasi Nanti kan di HBO selanjutnya Betul Oke Gunung tadi kan gunung pantai Alasannya kenapa? Aduh Sebenernya tadi gue asal jawab Karena kan cepet ya? Ya enggak Gue maunya lu jawab Alasan karena lu milih gunung Apa yang lu pilih? Oke oke Jadi gue jawab cepat Jawab cepat gunung Ya Lu milih gunung? Karena Karena Biasa aku mau naik gunung sama lu Iya enggak sih? Jadi gue kepikirannya gunung untuk saat ini Tapi gue suka banget pantai juga Dan menurut gue Karena gue anak baru gunung Abagun Jadi Apa Masih haj banget gitu Masih panas banget lah Masih suka kayak Oh ini ternyata seru, capek Dan menyenangkan lah Tadi Manggung atau kuliah? Alasan kenapa milih manggung? Apakah karena kuliah yang enggak penting? Wah enggak Kuliah penting menurut gue Kuliah tetap penting Gue suka kuliah juga Suka banget Tahu ya Harusnya bisa didebati nih Kalau menurut gue kuliah yang enggak terlalu penting buat gue Kenapa deh? Kalau menurut gue enggak penting Oh debat lu nih? Enggak Karena menurut gue Apa ya Karena Ini pendidikan dengan momen ya Jadi kalau gue misalnya Ini kan karir itu sebagai momen ya Karir itu Momen yang Enggak bisa diulang Ya Lu cuma bisa Contoh kecil Misalnya lu umur 60 tahun atau 70 tahun Emang soal lu masih bisa kayak sekarang Misalnya lu nyanyi ya Atau misalnya lu gambar aja Tangan lu juga pas Ntar kalau udah umur tua Ya kita enggak ada yang tahu ya Tapi kalau misalnya pendidikan Lu di umur 50 tahun 60 tahun juga masih bisa Sekolah, belajar Sama cucu Atau misalkan lu kuliah juga di umur 40 tahun masih bisa Gue mikirnya sesingkat itu sih Jadi gue lebih memprioritaskan Ya Musik dulu Manggung Karir gue ya Oke oke Kalau gue sih jujur Gue suka banget Lebih suka pendidikan Oh iya Masih pendidikan banget Semua beda aja sih jauhan gue Biar seru Biar seru Iya biar seru Gue suka pendidikan juga Maksudnya interest lah Cuman kalau manggung Kan udah lama Gak manggung ini gak sih offline Jadi gue tuh otomatis kayak Wah manggung kayaknya Euforianya Tak terkalahkan ya Maksudnya kuliah Kuliah kan euforianya Gini aja ya Depan laptop Gitu doang ya Kalau manggung kan kayak Feeling the vibe Bersama temen-temen Cuman jangan bertanggapan Kalau misalkan gue Anti banget pendidikan Mas gue kayak Kalau misalkan lu bisa jalanin keduanya Ya Lebih bagus dong Betul Itu kan yang kita lakukan Iya kan Sama-sama Oke lanjut Tadi pacar atau temen Temen Gue bisa jadi pesaksi sih Emang dia sama temen tuh emang Ini banget Klop Itu no doubt Meskipun pacarnya juga dia lebih milih temen Dan gue saksi matanya Emang dia emang ini banget sama temen Gue pro temen banget Kalau bahkan kalau pacar gue Lagi iseng nanya Pacar atau temen Gue jadi temen Sorry Temen sih Karena temen kayak lebih Apa ya Pasti pure lah Beda lagi kalau Si pacar ini Sudah Istilahnya Masuknya ke anak keluarga Mungkin kayak suami gitu Itu kan udah beda ya Keluarga masuknya Iya suami dong Betul Toto nya gue masih beli temen Lo twist ya Out of the box Oke langsung ke Yaki atau Hilmi Tadi alasan lo milih Yaki udah dijelasin ya Udah udah gue jelasin tadi Oke Kita aja gamesnya Mungkin nanti bisa request Game selanjutnya Untuk diceritain aja Bisa langsung tulis di komen Oke Sekarang kita sudah Sudah tiba di penghujung acara Dan gue mau ngucapin terima kasih banyak Untuk Erika Yang sudah mengeluangkan waktunya Walaupun tadi juga harus Mengejar Apa Kuliah ya tadi Kuliah Gue baru banget selesai kuliah Dan gue juga mau bilang terima kasih Gue loh dan di Hans Tio Basah-basah-basih Iya Sudah fake abis gue Oke Gue mau nanya Kedepannya lo mau ada project apa nih Project Lo sebagai Apa Vokalis belah sebelah Project apapun itu Kuliah lo gimana Kalau project gue sebagai Vokalis belah sebelah Itu ada Apa ya Something like cooking ya Cooking-cooking ya Iya Kita sedang cooking-cooking sih Terakhir kan gue ngeluarin Album Album Nggak maksudnya Next album atau apa Album Mungkin ya Kita nggak tahu juga Tapi sedang memasak lah Dan Ditunggu aja Paling sebentar lagi sih Pasti dong Kayak bulan depan mungkin Nggak tahu sih Amin lah ya Sebenernya seorang musisi gitu tuh Kayak Bulan depan ada disko Pada disko 2 bulan lagi Betul banget Itu udah kalau belum yang sangat Udah Common Inilah udah common things lah Di dunia-dunia industri musik Gitu Kuliah ya Masih kuliah aja biasanya Kuliah mah jalanin aja Jalanin aja Depan laptop Depan bangun tidur kuliah Udah Iya gitu-gitu doang Gak seru Oke Gitu aja Terima kasih udah nonton Ceritain aja Bersama Erika Di pembahasan Cancel Culture Semoga kalian suka Dan See you guys In the next episode Bye